Nah salah satu keutamaan puasa di bulan syawal adalah seperti berpuasa selama setahun penuh. Di bulan syawal pula, beragam tradisi budaya digelar oleh warga Indonesia. Dan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf punya pemahaman tersendiri dalam memaknai bulan suci bagi umat Islam ini. Dan ikut urayan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sebentar lagi kita akan memasuki bulan syawal. Bulan yang juga penuh dengan keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaannya bulan syawal ini adalah kita bisa memanfaatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Pada dasarnya setiap kebaikan itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat oleh Allah SWT. Nah, di bulan Ramadan kita ini puasa selama satu bulan. Satu bulan penuh, kalau kali sepuluh berarti sama dengan sepuluh bulan. Nah, yang dua bulan itu bisa kita lengkapi di dalam bulan syawal ini dengan puasa enam hari. Kecuali di tanggal satu, kita bisa memilih tanggal berapa saja di bulan syawal untuk puasa selama enam hari. Kalau enam hari itu kita kalikan sepuluh, itu artinya enam puluh hari. Enam puluh hari ditambah sepuluh bulan, berarti semuanya adalah dua belas bulan. Dengan begitu para pemirsa selama dua belas bulan penuh, satu tahun, kita beribadah, melakukan kebaikan yang dicatat oleh Allah SWT selama bulan Ramadan dan bulan syawal. Itulah salah satu keutamaan daripada bulan syawal. Nah, para pemirsa memang kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melengkapi ibadah-ibadah kita yang kurang-kurang. Katakanlah kita punya, kita diperintah sholat wajib. Nah, kemudian kita juga disunatkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Itu kan untuk menambal, untuk memperkuat, untuk katakanlah menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Siapa tahu sholat kita kurang khusyuk, maka ditambal dengan sholat sunnah itu. Itulah kelonggaran, itulah kesempatan yang diberikan kepada kita, umat Rasulullah SAW agar kita terus berikhtiar dan berusaha untuk menjadi orang yang cukup ibadahnya. Ada juga misalnya, katakanlah bersolawat pada Rasulullah SAW. Itu juga satu perintah kepada kita untuk melengkapi ibadah-ibadah kita, di mana kalau ada kurang-kurangnya, maka syafaat Rasulullah SAW bisa kita andalkan. Amal ibadah yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, sedang dia maha mengetahui tentangnya. Periksalah ibadah sholat hamba-hambaku, apakah sempurna ataukah kurang. Jika sempurna, maka pahalanya ditulis utuh sempurna. Jika kurang, maka Allah memerintah malaikat, periksalah apakah hambaku itu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Jika ia mengerjakannya, maka tutupilah kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunnah itu. Begitu pula lah dengan amal-amal ibadah lainnya. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, yang kedua, di bulan sawal kenapa kita diperintah untuk puasa itu juga dalam rangka ngeren. Jangan sampai habis puasa, habis itu masuk bulan sawal, kita malah jorjoran untuk makan, jorjoran untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan pada saat bulan puasa. Ibaratnya kalau kita habis lari kenceng, terus langsung istirahat. Justru sebaliknya, habis lari kenceng, habis itu jangan langsung berhenti, tapi paling enggak pelan-pelan. Nah, bulan sawal dengan diperintah puasa itu diantaranya adalah supaya ini merupakan semacam penyeimbang. Habis kita ibadah penuh selama satu bulan, jangan habis itu berhenti sama sekali. Atau bahkan sebaliknya melakukan semua yang kita tidak lakukan pada saat bulan puasa. Maka bulan sawal ini adalah bulan keseimbangan. Kita menyeimbangkan kebiasaan-kebiasaan, ini juga masa transisi yang mana diharapkan pada bulan-bulan setelah sawal nanti kita masih terbawa oleh semangat, sepirit dari bulan Romantanik. Saya, Syekhullah Yusuf, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan juga kita berharap sepanjang tahun hati kita selalu bahagia. Lalu kata orang Mesir, kulusanah intakoyit. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini hidup kita diwarnai dengan kebahagiaan. Paling tidak dibahagiakan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.